Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sempatan kali ini saya akan melanjutkan video untuk pembuatan sel positif dan juga sel negatif untuk aki mobil sekaligus aki motor ya teman-teman untuk video yang pencetakannya sudah saya upload dan ini adalah lanjutannya dan di video ini dalam pembuatannya sekitar empat harian ya teman-teman karena saya potong saya potong gitu karena untuk pengeringan makan waktu sekitar dua hari kemudian untuk pengristalannya juga sekitar dua hari dan ini dalam tahap sudah kering untuk lanjutnya kita akan rendam air sir untuk pengerasannya teman-teman dan ini sudah kering ya teman-teman kita lihat terlihat kalau kita angkat itu terasa ringan ya teman-teman kalau sudah kering berbeda sekali waktu masih basah itu lumayan beratnya pasti terasa pasti berbeda oke akan lanjut kita saya masukkan di air sir ya teman-teman dan ini untuk tempat sel aki motornya saya pakai bekas wadah air sir teman-teman saya potong buat teman-teman yang mau mencoba membuat sel aki jangan sampai melewatkan proses ini ya teman-teman proses pengerasan sel karena bisa menyebabkan hancur ya teman-teman untuk selnya pas waktu oksidasi banyak dari teman-teman yang mungkin belum paham atau mungkin melewatkan proses untuk pengristalan dan hasilnya hancur oke lanjut untuk pengisian air sir teman-teman usahakan sampai terendam semua selnya ini full air sir teman-teman tanpa saya campur dengan air biasa oh iya teman-teman pada saat kita celup dengan air sir apabila sel yang kita bikin itu rontok bisa dipastikan ada yang salah ya teman-teman entah itu salah di cara memasaknya ataupun bahannya ada yang kotor bisa jadi masaknya kurang matang juga jadi bisa jadi oke sudah terendam dan kita akan lanjutkan dengan yang sel yang untuk aki mobil oke mungkin akan saya percepat saja ya teman-teman untuk videonya terima kasih 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 dikeringkan lagi ya teman-teman mungkin video ini saya potong-potong ya teman-teman untuk pengeringan tidak ditampilkan karena makan waktu yang sangat lama ya teman-teman bisa 2 hari dan ini hasilnya untuk warna memang berbeda ya teman-teman waktu masih belum dikristalkan untuk sel positif warnanya oranye setelah dikristalkan warnanya berubah untuk warna sel negatifnya masih sama ya teman-teman warnanya masih putih dan tidak berubah oke lanjut untuk proses pengeringan ya teman-teman dan ini dia hasilnya hasil setelah pengkristalan dan sudah saya keringkan dan disini sudah saya pasang kabel-kabelnya juga untuk proses oksidasi oke teman-teman kita lanjut untuk proses oksidasi disini saya menggunakan charger handphone dari handphone ya teman-teman ini dia charger handphonenya charger handphone xiaomi yang lama ya teman-teman ini arusnya sekitar mungkin sekitar 1 ampere saja karena belum fast charger tapi kemungkinan bisa ya teman-teman kalau untuk 2 plat positif dan 2 plat negatif walaupun sangat lama justru hasilnya lebih bagus ya teman-teman tidak hasilnya tidak rontok mungkin saya masukkan teman-teman untuk sel aki mobilnya ini dia untuk sel aki mobil positif saya tempatkan di wadah bekas kopi ini teman-teman kalau tidak salah ini untuk sel negatifnya bersebelahan saya pisah untuk kabelnya min dan plusnya dan saya pasangkan dengan sel aki motor ya teman-teman nanti saya akan pasang secara paralel saja karena charge nya cuma sekitar 5 volt ya teman-teman kalau di seri kemungkinan tidak kuat saya paralel paralelkan dengan sel aki motor plus ke plus dan min ke min untuk oksidasi dengan charge handbound saya sudah praktekan ya teman-teman tapi itu untuk aki motor saja dan kali ini saya pakai 4 plat 2 plat positif dan 2 plat negatif 2 plat aki mobil 2 plat aki motor apakah mungkin bisa kita buktikan akan saya colokkan untuk charge handphone nya dan kita akan lihat reaksinya apakah kuat untuk 4 plat ini dia untuk plat positif nya sudah bergelembung ya dan ini kemungkinan bisa teman-teman mungkin akan saya update untuk beberapa jam ke depan saya potong untuk videonya nanti karena prosesnya akan sangat lama untuk oksidasi dan ini dia hasilnya setelah saya oksidasi selama 4 jam sudah mulai kelihatan untuk sel negatif nya sudah berubah sebagian kelihatan warna abu-abu yang tadinya warna putih sudah mulai keras untuk sel positif nya belum begitu kelihatan ya teman-teman masih baru kelihatan bergaris saja dan kita lihat untuk sel aki mobilnya juga untuk sel negatif lebih dulu ya teman-teman kita cabut dulu untuk sel negatifnya termasuk sangat cepat ya teman-teman dibanding dengan sel positif kita lihat mungkin saya angkat untuk sel negatifnya dulu ini ini dia sudah mulai terlihat warna abu-abu dan warna putihnya juga masih ada ya teman-teman karena ini juga belum selesai mungkin akan saya lanjutkan lagi untuk oksidasinya oke teman-teman ini sudah memasuki sekitar 24 jam dan kita akan lihat untuk hasilnya saya akan cabut dulu casenya oke untuk pertama kita lihat untuk sel negatif dari aki motor ini dia hasilnya sudah sempurna untuk sel negatifnya terlihat warnanya sudah merata warna abu-abu dan ini dia sel positifnya maksudnya masih ada sedikit yang belum teroksidasi yang sebaliknya sudah merata oke lanjut untuk kita lihat untuk sel aki mobilnya untuk sel negatif aki mobil kita lihat apakah sudah merata semua ini dia teman-teman sudah merata terlihat warna abu-abu sudah full yang sel negatif ini sudah matang sempurna teman-teman sudah siap digunakan sebaiknya yang sudah jadi jangan diangkat terlalu lama karena nanti sel negatif ini bisa panas banget setelah dioksidasi kalau diangkat dan ini yang sel positifnya dari agi mobil belum sempurna teman-teman jadi lebih cepat yang negatifnya daripada yang positif untuk oksidasi oke mungkin sekian dulu terima kasih teman-teman sudah menonton semoga bermanfaat wabilahi tofiq walidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih